Shalom adik-adik sekolah Minggu HKB Malang Kita bertemu lagi dalam kebaktian online Sebelum mengulai ibadah kita hari ini Berikut ada beberapa panduan yang bisa adik-adik perhatikan dan adik-adik simak Yang pertama, dimohon untuk orang tua Memimpin adik-adik dalam beribadah online di rumah masing-masing Yang kedua, dimohon adik-adik sudah mempersiapkan diri Dengan pakaian rapi dan sopan seperti selayaknya kita pergi ke gereja Yang ketiga, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan alkitabnya masing-masing Yang keempat, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan hatinya dalam mendengarkan firman Tuhan Dan yang kelima, dimohon adik-adik untuk mengikuti setiap rangkaian ibadah Dengan bersungguh-sungguh dan bersuka cita Selamat hari minggu Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Kasih Yesus indah, 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 oh indah Kasih Yesus indah, indah, oh indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesus ku Kita bertemu lagi dalam kebaktian online kita di tanggal 15 November 2020 Nah semoga adik-adik yang di rumah tetap semangat dalam ibadah online-nya ya Sebelum memulai ibadah kita hari ini Yuk kita bangkit berdiri Kita sama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 249 Serikat Persaudaraan Yuk Serikat Persaudaraan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita lanjut kaya gue ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di mana pagi hari ini Kami masih boleh Tuhan untuk beribadah online di rumah kami masing-masing Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir di tiap-tiap rumah kami Engkau yang menyertai kami Tuhan membuka hati dan pikiran kami dalam mendengarkan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin Shalom adik di sekolah minggu, sekarang kita akan sampai kepada firman Yaitu nats kita hari ini, tertulis di kitab kisah para rasul 10 ayat 34 dan ayat 35 Ayo ada di sekolah minggu, semua dibuka alkitabnya Dari kisah para rasul 10 ayat 34 dan 35 Mari kita sama-sama membacakannya Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya Demikian firman Tuhan Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah Selamat hari minggu Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu 15 November 2020 Firman Tuhan dari kisah para rasul 10 ayat 34 dan 35 Adik-adik sekolah minggu, sebelum masuk ke permantuan, Inang mau cerita sedikit Ketika kalian masuk sekolah, perbedaan kalian dengan teman-teman kalian pastilah ada Setelah masuk kelas, perbedaan itu akan semakin kelihatan Contoh perbedaan itu antara lain Suku Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Dayak, dan lain sebagainya Yang kedua, asal daerah Asal daerah itu pasti berbeda-beda dalam satu kelas itu Ada yang asalnya dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua Ada juga dari Pulau Jawa Begitu juga dengan yang ketiga, warna kulit Warna kulit anak yang satunya dengan yang lainnya pasti berbeda Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kecoklatan Ada juga yang berbeda, budaya Budaya anak yang satunya dengan yang lainnya pastilah berbeda juga Begitu juga dengan keyakinan atau agama Pasti berbeda-beda Namun Walaupun perbedaan itu ada dalam satu kelas Ibu guru Mengajari kalian Dari yang tidak bisa menulis Menjadi bisa menulis Dari yang tidak bisa membaca Menjadi bisa membaca Dari yang tidak tahu apa-apa Menjadi banyak tahu Ibu guru Ibu guru hanya punya keinginan dan tujuan Agar kalian semua menjadi anak-anak yang pintar Tanpa membedakan Satupun dari antara kalian yang ada di kelas itu Berman Tuhan tadi dari kisah para rasul 10 ayat 34 dan 35 Disitu Petrus mengatakan Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang Setiap orang dari bangsa manapun Yang takut akan dia Yang mau mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya Walaupun ada perbedaan pada manusia Tetapi Tuhan mencintai dan menyayangi kita semua Bahkan Tuhan mencintai semua orang dan semua bangsa di dunia Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan tidak membedakan orang Contohnya Satu Tuhan menciptakan matahari Matahari setiap paginya bersinar Dan memberikan kehangatannya kepada semua orang Matahari tidak memilih Kepada siapa sinarnya diberikan Kepada siapa kehangatannya diberikan Kepada siapa yang tidak boleh diberikan Sama semuanya Semua kita boleh menerima sinarnya Yang kedua Tuhan menciptakan udara Agar semua orang bisa bernapas Udara juga tidak pernah membedakan Siapa yang boleh menghirup dia Dan siapa yang tidak boleh menghirup dia Semua boleh menghirup udara Begitu juga dengan ciptaan Tuhan yang lainnya Masih banyak diciptakan Tuhan Untuk kebutuhan semua umat manusia Tahu semua orang Namun Ada yang perlu kita perhatikan Tuhan senang Bila orang yang dikasihannya itu Mengasihi dia juga Apakah Kamu juga mengasihi Tuhan Kita juga kan Pasti senang apabila Orang lain Mengasihi kita Menyayangi kita Atau mencintai kita Dengan cara apa Kita menunjukkan Bahwa kita Mengasihi Tuhan Satu dengan cara Menjalankan perintah Tuhan Tuhan memberikan perintah Kepada Musa Dalam bentuk dua batuloh Batuloh yang pertama Hukum Tuhan Yaitu hukum Tuhan yang pertama Sampai keempat Yaitu mengatur hubungan manusia Dengan Allah Agar kita Mengasihi Tuhan Allah Batuloh yang kedua Hukum perintah yang kelima Sampai ke sepuluh Ini Agar kita Yang satu dengan yang lainnya Saling mengasihi Jadi Untuk menjaga hubungan manusia Yang satunya Dengan manusia yang lainnya Terus yang kedua Kita juga harus melakukan Apa yang baik dan benar Di hadapan Tuhan Kita Tidak boleh Membedakan Walaupun kita berbeda Dengan orang lain Kita harus saling Menolong Siapapun Yang membutuhkan Pertolongan kita Maka kita harus Menolongnya Contohnya Ketika teman kita Ada yang tidak membawa bekal Katakanlah Namanya si bunga Dia berbeda dengan kita Warna kulitnya berbeda Sukunya berbeda Budayanya juga berbeda Tapi Dia tidak membawa bekal Jangankan membawa bekal Atau sango duit Atau minum Dia juga tidak sempat serapan Sehingga Membawa bekal Membawa sango juga Membawa minum juga Nah Kalau kalian Adalah anak-anak yang takut akan Tuhan Anak-anak yang mau Melakukan kebaikan Dan kebenaran Dalam kehidupan kalian Sehari-hari Ya seperti yang sudah Diajarkan Tuhan Yesus Maka kalian juga harus Mau berbagi Sama teman kalian Yang tidak membawa bekal tadi Kalau kalian mau berbagi Maka itu juga menandakan Bahwa kalian Mengasihi Tuhan Terus contoh yang kedua Ketika sore-sore Di rumah Kalian bermain Naik sepeda Bersama teman kalian Di tengah jalan Kalian bertemu Dengan orang yang tidak dikenal Nah Kalau kalian adalah Orang yang mau Mengamalkan kebaikan Mau menolong Maka kalian juga harus Menolong orang yang terjatuh Di tengah jalan Walaupun Kalian tidak mengenal dia Maka itu juga menandakan Maka itu juga menandakan Bahwa kita Anak sekolah minggu Yang mengasihi Tuhan Itu tadi contohnya Yang dua itu ya Berarti kita harus Mau berbagi Mau menolong Orang yang Membutuhkan kita Takut akan Tuhan Dengan cara patuh Kepada hukum Taurat Dan jangan Melanggar hukum Taurat Itulah yang dikehendaki Tuhan Mengamalkan kebenaran Dalam kehidupan kita Sehari-hari Dan mengasihi Sesama Dalam kehidupan kita Sehari-hari Mau berbagi Mau menolong Orang lain Dan kita juga Menjauhi sikap Permusuhan Dengan orang lain Itulah yang berkenan Di hadapan Tuhan Kalau kita mau Menjalankan Itu tadi Perintah Tuhan itu Ada sepuluh hukum Taurat Kita juga Mau melakukan Kebaikan Dan kebenaran Dalam kehidupan Kita sehari-hari Bahwa kita juga Itu tandanya Mengasihi Tuhan Dan mau Melakukan Seperti apa Yang dikehendaki Tuhan Karena itulah Yang berkenan Di hadapan Tuhan Demikian Permantuhan Hari ini Mari kita Bersatu Di dalam Doa Tuhan Alah Bapak Yang bertatah Dalam kerajaan Surga Segala puji Dan syukur Kami panjatkan Kehariatmu Bapak Terima kasih Atas Permenmu Hari ini Yang mengingatkan Kami Agar kami Patuh Pada Perintahmu Dan menjalankan Sepuluh Hukum Taurat Di dalam Kehidupan Kami sehari-hari Begitu juga Agar kami Mengamalkan Kebenaran Di dalam Kehidupan Kami sehari-hari Agar kami Adalah Anak-anak Yang mengasihi Engkau juga Ya Tuhan Begitu juga Dengan orang tua Kami Ya Bapak Berlah Engkau Memberkati Mereka Di dalam Kesehatan Di dalam Pekerjaan Agar kami Juga Beroleh Sukacita Di dalam Kehidupan Kami sehari-hari Ampunkan Segala Dosa Dan Kesalahan Kami Yang kami Lakukan Sengaja Maupun Yang tidak Sengaja Inilah Doa Dan Seru Kami Yang kami Panjatkan Hanya Di dalam Nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan Kami Terpujilah Engkau Untuk Selamanya Ya Bapak Amin Adik-adik Semua Yang berada Di rumah Jangan Lupa Kita Akan Selalu Cuci Tangan Kalau Keluar Kita Harus Selalu Pakai Masker Dan Makanlah Makanan Yang bergiji Dan Jangan Lupa Olahraga Agar Kita Senantiasa Sehat Selalu Dan Jangan Lupa Satu Lagi Selalu Berdoa Nah Adik-adik Sebelum Mengakhiri Ibadah Kita Hari Ini Mari Kita Bangkit Berdiri Kita Akan Nyanyikan Lagu Kasih Dan Tuhan Cinta Semua Anak Yuk Sama-sama Kita Bangkit Berdiri Tahan Sama-sama Tahan 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 A-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus Sekali lagi K-A-S-I-H 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 Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih itu sabar Tidak suka marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus Tuhan cinta semua anak Semua anak di dunia Ku dikuti dan kita Semua dicinta Tuhan Tuhan cinta semua bangsa Semua bangsa di dunia Tuhan cinta semua bangsa di dunia Tuhan cinta semua bangsa di dunia Tuhan cinta semua bangsa di dunia Tuhan ikna semua bangsa di dunia Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat anugerahmu Terima kasih buat penyertaanmu Hingga pada hari ini Tuhan masih memberi kami kesehatan Dan hidup yang baru Sehingga dapat memuji dan memuliakan namamu Tuhan Yesus biarlah kiranya di atas segala yang kami lakukan Engkau bekerja dan berkenan di hadapanmu Tuhan Yesus berikan kesehatan kepada mama papa Dan saudara-saudara kami Berikan juga rezeki kepada mama papa Dan lindungi juga segala pekerjaan yang mereka kerjakan ya Tuhan Tuhan hari ini kami meminta kepadamu Biarlah kerinduan kami selama ini Yaitu untuk datang ke rumahmu beribadah Engkau kabulkan ya Tuhan Engkau hilangkanlah semua ya Tuhan Segala virus corona yang ada melanda bumi kami ini Tuhan Yesus dengarkanlah kerinduan kami ini Agar kami dapat bersama berkumpul dengan teman-teman kami Memuji dan memuliakan namamu Tuhan Yesus segala berkat yang telah engkau berikan kepada kami Kami mengucap syukur kepada mu Biarlah kiranya engkau limpahkan dan tambah-tambahkan lagi Untuk kami buat memuji dan memuliakan namamu Tuhan Yesus terpujilah engkau hari ini sampai selama-lamanya Amin Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikutuskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kebeneranmu Yang dimuji seperti di surga Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami hakkan kesalahan kami Seperti kami mengampuni orang yang kesalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Berkatilah yang Tuhan Bimbing kami sekalian Dan beri juga terangmu Menyinari jalanku Amin Shalom Shalom Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus